Masjid Al-Aqsa Di Masjid Al-Aqsa itu ada dua masjid Yang biasa dikunjungi orang Ada Masjid Al-Aqsa Ada depannya itu masjid Yang kubahnya Masjid Al-Aqsa itu kubahnya hitam Yang ada masjid kubahnya itu Keemasan Kuning keemasan Itu di dalamnya ada batu besar Teman-teman Itu tempat Naiknya Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj Tentu di zaman itu Belum ada masjid Masjid itu dibangun sesudah Bertahun sesudah Isra Mi'raj Nabi ya Nah itu serius sekalian Satu malam Waktu saya terakhir ada di Masjid Al-Aqsa Habis selesai sholat isya Saya lewatin Masjid itu Saya liatin marbotnya masjid Lagi kunci-kunci Jadi kalau malam Habis selesai isya Habis selesai Orang witir apa gitu Masjidnya di kunci-kunci Saya samperin Saya bilang Tolong dong Boleh kita masuk lagi nih Saya bilang Saya sama teman-teman saya Besok sebelum subuh Malam nanti nih Belum subuh Kita udah berangkat Ke Umroh Jadi ini malam terakhir Boleh gak Kami sholat lagi disini Barang dua rokaat gitu Kalau tweet Dia karena kesian mungkin Saya orang Dia nanya gitu Dari mana gitu Saya bilang dari Indonesia Dia bilang Oh baik kalau gitu Dia bukain lagi Tapi dia bilang Jangan lama-lama ya Saya bilang oke Bismillah Dua rokaat aja kok Masuklah saya Baru habis selesai Saya sholat Dua rokaat Teman-teman saya gitu ya Orang laki-laki Tadi itu nyamperin saya Saya pikir Oh ini biar suruh cepat nih Ternyata dia nanya gini Dia bilang Kamu ngerti bahasa Arab Saya bilang Boleh lah Terus dia bilang Dia bilang Sini-sini Saya mau tunjukin Kamu sesuatu Saya pun ikut Sambil ngajakin Teman-teman saya Dia pergi ke bawah Ketempat Batu itu Batunya tuh Nganggang Teman-teman Sampai diikat Pakai tali-tali gitu Tali-tali yang kuat-kuat Kenapa gitu Karena Kabarnya Si batu itu tuh Naik gitu Anggang Itu ketika Nabi Muhammad Isra Me'raj Batunya kayak mau ikutan juga gitu Jadi kecabut dari Tanah Dia kemudian Menunjukin saya Sebuah lubang Dia bilang Adhili yedik Masukin tangan kamu Kedalam lubang itu Nah saya kan takut ya Bismillah Saya masukin Habis itu terus dia bilang Semih yedik Coba pegang disitu tuh Terus cium tangan kamu Saya pegang deh tuh Habis itu saya cium Wanginya enak banget Saya curiga nih Atau si laki-laki ini Rupanya dia mau jualan minyak wangi Tapi nyium wanginya asli Enak banget teman-teman Terus saya tanya sama dia Dimana saya bisa beli minyak wangi ini Dia bilang gak tau saya Oh ternyata gak mau jualan Saya bilang Terus ini minyak apa Yang ditaruh disini Dia bilang gak pernah Ada yang meletakkan minyak apapun disini Kami sudah tahu Bahwa tempat ini wangi Lobang ini wangi Dari kami kecil disini Di zaman di kecil-kecilan tuh Udah sering mainan Teman-temannya Nyiumin wangi disitu Dan gak pernah hilang wanginya Dia bilang Ini wangi Karena dulu Waktu Nabi Muhammad Naik Israel Mi'raj Beberapa helai Jenggot beliau Jatuh ke lobang ini Dari 1400 tahun silam Dari wangi jenggotnya Nabi Muhammad 1400 tahun silam Sampai dengan sekarang Semerbak wanginya Masih disisakan Allah Untuk kita umat zaman sekarang Terima kasih Dari kata Terima kasih Dari kata